Pemirsa ketika terjadi bencana alam, tak jarang ada anak-anak yang menjadi korban. Dan mereka ini membutuhkan layanan dukungan psikososial untuk bisa bertahan melalui hari-hari di pengusian. Nah seperti apa sih dukungan psikososial yang dibutuhkan anak-anak? Berikut kami hadirkan informasinya dalam segmen Ayo Cari Tau. Lagi-lagi sangat tergantung kepada anaknya, tapi untuk masalah cair di dalam kelompok itu bisa cepat sih. Pemirsa ketika ada bencana alam di suatu daerah di Indonesia, banyak hal yang perlu menjadi perhatian. Dan khususnya adalah bagaimana trauma healing dari anak-anak korban penjara alam. Nah seperti apa proses trauma healing bagi anak-anak tersebut? Ayo kita cari tahu. Saat ini saya sudah berada di kantor Save the Children di Jakarta. Kita akan mencari tahu seperti apa prosesnya dan kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan untuk trauma healing bagi anak-anak korban penjara alam. Saya sudah bersama dengan Mas Bram, Manager Humanitarian Save the Children. Halo Mas, selamat siang apa kabar? Halo semuanya. Mas, kita sedikit berbincang begitu tentang trauma healing anak-anak. Sebenarnya yang menjadi poin penting apa sih? Ya, mungkin saya jelasin dulu ya terkait. Karena ketika bencana tidak semua anak mengalami trauma. Jadi memang penyebutan terkait trauma healing tidak tepat. Tapi kita biasanya sering menggunakannya adalah layanan dukungan psikososial. Seperti gitu. Jadi dan intinya adalah kalau layanan dukungan psikososial itu yang penting adalah membuat suasana yang aman dan jaman dan membangun support sistem bagi anak-anak tersebut yang menjadi korban bencana. Berarti harus disesuaikan dengan lokasi, usia anak-anak, seperti itu. Betul, dan juga tipe bencananya juga. Hmm, berarti berbeda? Ya. Misalnya gempa bumi, longsor itu memiliki penerakanan yang berbeda? Terutama misalnya kalau, saya bilang misalnya kalau untuk perang dan ini juga mungkin kayak durasi dan lain-lain akan beda. Kayak gitu loh. Karena efeknya ke anak-anak juga mungkin beda. Oke, nah kemudian kegiatan apa saja Mas biasanya yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Ya, banyak macam ya. Yang pertama sih kita akan memberikan namanya psikoedukasi atau misalnya itu seperti pemberian informasi atau penyuluhan lah terkait info psikologis lah, reaksi-reaksi stres yang mereka alami. Kemudian juga kita ada kegiatan regresional, anak-anak bermain bisa menyalurkan waktu luangnya. Dan juga ada kegiatan yang terstruktur, misalnya seperti relaksasi ada kegiatan-kegiatan seni seperti ini yang kita pakai gitu ya untuk membantu anak meningkatkan coping mekanismenya atau cara mereka untuk mengatasi stres seperti ini. Mainan-mainan ini juga bisa menyembuhkan anak-anak tersebut ya? Iya, sebenarnya lebih ke cara mereka untuk coping stressnya itu, mengatasi stresnya, mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi biasanya kita menggunakan seni atau apapun, play seperti permainan, kemudian ada sedikit diskusi dan mereka bisa sharing seperti itu. Seperti apa Mas, contoh konkretnya? Ya, mungkin contohnya seperti misalnya kita menggambar gitu ya, anak-anak diminta misalnya untuk menggambar hal yang mereka sukai gitu loh. Kemudian ketika mereka menggambar, meruangkan kreasi dan ininya mereka, dan mereka bebas ya, kita nggak menghakimi bahwa ini harus seperti apa, harus bagus atau tidaknya. Bebas suka-suka mereka ya? Suka-suka, betul. Kemudian setelah itu ada sedikit sharing, diskusi gitu loh. Jadi mereka misalnya, mereka bilang mereka senang untuk, oh saya suka binatang ini, saya senang ketika memikirkan kucing saya gitu loh. Nah, pada saat proses diskusi juga bisa kita bilang, oh oke, jadi kalau kamu lagi takut, lagi perasaannya nggak nyaman, apakah dengan misalnya memikirkan kucing kamu, atau bermain dengan kucing dan hewan piaraan kamu, kamu menjadi lebih baik, lebih senang, seperti itu. Atau juga saat menggambar juga gimana perasaannya gitu loh. Karena mereka misalnya, oh jadi senang ya menggambar hal-hal seperti itu sih. Tantangannya apa Mas? Biasanya kan anak-anak mungkin terutama mereka yang mengalami trauma begitu ya, takut bertemu dengan orang baru, melakukan hal-hal yang mungkin baru begitu ya. Ada penolakan-penolakan mungkin? Mungkin kalau bisa dibilang lebih ke awal saja sih sebenarnya gitu. Dan saya pikir fasilitator juga sudah terbiasa ya cara untuk mengatasi anak gitu loh. Bagaimana melakukan icebreaking-icebreaking yang membuat anak-anak tersebut juga merasa, akhirnya merasa nyaman dengan fasilitator seperti itu. Biasanya butuh waktu berapa lama sampai anak tersebut merasa mungkin bisa menerima kondisi mereka yang mungkin menjadi korban bencana alam, seperti itu. Oke, itu lagi-lagi sangat tergantung kepada anaknya, kayak gitu. Tapi untuk masalah cair di dalam kelompok itu bisa cepat sih gitu loh. Tidak butuh sampai lebih dari satu jam, tapi tergantung anak-anaknya lagi-lagi gitu, seperti itu. Tapi berarti durasi berapa lama mereka membutuhkan ini tergantung dari lokasi? Karena tergantung dengan bencananya juga gitu. Jadi makin banyak korban misalnya kemudian juga misalnya ada kedukaan, ada kehilangan gitu, korban meninggal seperti itu. Butuh waktu lebih lama? Iya, bisa jadi. Menurut pengalaman Mas Bram, paling lama apa Mas? Paling lama kalau pengalaman sih mungkin kayak di Tsunami Aceh karena ada konflik misalnya juga dengan konflik juga gitu. Butuh waktu berapa lama waktu itu Mas? Oh itu dukungan psikososial sangat lama, kami bisa dua tahun lebih gitu. Wow, oke. Di sini saya lihat ada penghilang stres. Wah, ini kayaknya menarik ini. Mas Bram, boleh sedikit diceritakan Mas? Iya, ini adalah modul ataupun panduan penghilang stres buat anak-anak dari Saber Children, kami buat gitu loh. Jadi kami buat kegiatannya contohnya seperti relaksasi, itu senyaman mungkin bagi anak dan menggunakan perumpamaan. Jadi misalnya untuk relaksasi. Misalnya, coba kita contoh. Kita contoh ya. Kita contoh. Berdiri? Oke. Oke, mari kita berdiri. Oke. Mungkin kita akan coba dengan bunga dan lilin. Oke. Ini relaksasi pernafasan. Oke, sekarang bayangkan di tangan sebelah kanan kita ada sebuah bunga yang sangat indah dan harum. Oke. Kemudian di sebelah kiri tangan kita ada sebuah lilin yang menyala redup dan nanti kita akan hirup bunganya. Karena bunganya wangi, kemudian kita akan coba untuk tiup lilinnya. Oke. Ikut instruksi saya. Oh, belum. Tangan. Oke. Baik. Sekarang kita hirup bunganya. Hirup bunganya. Tiup lilinnya. Hirup bunganya. Tiup lilinnya. Hirup bunganya. Tiup lilinnya. Nah, seperti itu. Oh, ini untuk melatih pernafasan agar anak lebih tenang. Kayaknya orang dewasa seperti saya juga butuh ya. Agar menjadi lebih tenang. Bisa dipakai untuk bernafasan juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, Mas Bram. Setelah melakukan hal-hal tersebut kan pasti butuh ada pengawasan mungkin ya sampai entah berapa lama. Nah, bagaimana kemudian mengawasi bahwa oh ternyata anak ini sudah bisa menerima kondisi mereka begitu. Dalam kondisi yang seperti sedia kalah. Ya, jadi sebenarnya salah satu kegiatan yang kami lakukan juga sebenarnya kan kami juga membangun kapasitas lokal ya. Misalnya ketika ada suatu bencana, sering kita bangun kayak pengasuh anak, orang tua, atau terutama biasanya kita bekerja lewat sekolah, kita bekerja di guru. Jadi kita latih keterampilan misalnya dukungan psikologis awal dan juga kegiatan-kegiatan psikososial seperti ini agar mereka bisa melakukannya. Dan biasanya dalam satu dukungan psikososial juga kita mengembangkan, bukan mengembangkan sih sebenarnya, kita memperkuat terkait sistem rujukan. Karena di setiap daerah biasanya sudah ada rujukan untuk anak-anak yang benar-benar sudah dianggap trauma, yang butuh dukungan lebih lanjut dari misalnya psikolog atau psikiater. Berarti memang Save the Children ini melihat kira-kira kalau memang ada anak-anak yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, nanti orang-orang di sekitar dialah yang nanti dititipi pesan begitu ya mas ya, agar anak ini bisa kembali seperti sedia kalah. Nah itu dia pemirsa, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan sebagai bentuk dukungan psikososial terhadap anak-anak yang menjadi korban bencana alam. Jadi namanya bukan trauma healing, karena tidak semua anak mengalami trauma, namanya dukungan psikososial. Dan ini diharapkan anak-anak korban ini bisa kembali lagi dalam kondisi seperti sedia kalah tetap ceria bermain, kemudian beraktifitas bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Itu dia segmen Ayo Cari Tahu, sampai jumpa di segmen berikutnya.